Bandara Internasional Igu Stinggur Aray mencatatkan pelayanan kepada 2.060.098 penumpang selama bulan Mei 2024. Angka tersebut lebih atraktif sebesar 6% dibanding capaian April 2024 sebanyak 1.940.828 pergerakan penumpang. Secara rinci jumlah penumpang internasional masih mendominasi dengan catatan 1.192.562 penumpang dan domestik, 867.536 penumpang di bulan Mei. Pertumbuhan pergerakan penumpang tersebut turut diikuti dengan jumlah pergerakan pesawat udara yang juga positif selama Mei yakni 11.918 pesawat dengan persentase kenaikan 4%. Dibandingkan April 2024 sebelumnya jumlah 11.444 pergerakan pesawat udara. General Manager Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Handi Heriu Ditiawan mengungkapkan Pertumbuhan penumpang bulan Mei 2024 menjadi catatan tertinggi Bandara Ngurah Rai sepanjang tahun 2024. Adanya dua kali cuti bersama pada bulan Mei menjadi salah satu kontributor peningkatan jumlah penumpang. Hal ini terlihat pada jumlah penumpang harian tertinggi yaitu 26 Mei 2024 yang bertepatan dengan arus balik hari Minggu setelah cuti bersama 74.917 penumpang. Angka tersebut relatif cukup tinggi mengingat rata-rata penumpang harian yang dilahani sebanyak 66.4 ribu penumpang per hari. Handi menambahkan meski jumlah penumpang bulan Mei cukup tinggi namun aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para penumpang tetap dapat diberikan secara maksimal. Dengan terus bertambahnya jumlah penumpang Bandara Ngurah Rai, pihaknya selaku pengelola Bandara terus melakukan upaya peningkatan dengan membuka kesempatan maskapai untuk mengembangkan rute strategis. Sebagai informasi, hingga Mei 2024, Bandara Internasional Ngurah Rai telah melayani 34 rute internasional dan 21 rute domestik sebagai catatan jumlah rute tersebut. Sesuai catatan jumlah rute tersebut, mendekati pertengahan tahun 2024 ini, penumpang yang dilayani mencapai 9.183.764 penumpang dan 56.627 pergerakan pesawat udara. Denpos melaporkan.